Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Presiden Jokowi Dodo telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2023. Melalui peraturan tersebut, pemerintah resmi mengubah struktur kepemilikan saham negara di PT Bank Rakyat Indonesia TBK atau BRI. Dengan perubahan ini, saham di Bank Plat Merah ini menjadi 53,13 persen. Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2023 terkait perubahan struktur kepemilikan saham negara di PT Bank Rakyat Indonesia TBK atau BRI resmi terbitkan Presiden Jokowi Dodo. Untuk perubahan struktur kepemilikan saham negara di BRI, perubahan diatur melalui PP nomor 31 tahun 2023. Di mana pasal 1 dalam PP tertulis, perubahan struktur kepemilikan saham bank dilakukan dengan menjual sebagian saham milik negara serta menambahkan modal dengan hak pemesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Kemudian dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan, pemerintah mengalihkan sebagian saham seri B milik Indonesia sebagai tambahan penyertaan modal kepada lembaga pengelola investasi, sesuai dengan PP nomor 111 tahun 2021. Di mana pada ayat 2 pasal yang sama dirinci ada 5,49 miliar saham seri B milik negara yang dialihkan. Dengan penjualan sebagian saham milik negara, penambahan modal serta pengalian sebagian saham seri B ini membuat komposisi saham negara di BRI berubah menjadi satu saham seri A dan 80,61 miliar saham seri B. Bila di total, saat ini negara memiliki sekitar 53,19 persen saham BRI. Di sisi lain, perubahan struktur kepemilikan saham negara di BRI mulai berlaku sejak tanggal berlakunya perubahan anggaran dasar perseroan dan akta tentang perjanjian pengalihan hak atas saham negara Republik Indonesia pada Bank BUMN tersebut. Dari berbagai sumber, Ariks Channel.